Sekarang pendapatnya apa saja? Kita lihat berikutnya. Pendapat atau opini, jenis-jenis opini akuntan menurut standar profesional akuntan publik. Pendapat wajar tanpa pengecualian, yang pertama adalah pendapat wajar tanpa pengecualian. Unqualified opinion, artinya laporan tersebut wajar, tidak ada pengecualian, artinya tidak ditemukan adanya kesalahan-kesalahan, baik secara administratif, major, maupun minor. Pendapat yang kedua adalah pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit standar. Unqualified opinion with explanatory language. Jadi ada tambahan catatan-catatan. Catatan ini tentunya tidak bersifat major, karena memang hanya bersifat tambahan. Yang ketiga adalah pendapat wajar dengan pengecualian. Qualified opinion. Kemudian yang keempat adalah pendapat tidak wajar. Adverse opinion, artinya banyak ditemukan adanya kesalahan-kesalahan dalam laporan pencatatan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian yang terakhir adalah penyataan tidak memberikan pendapat, disclaimer of opinion. Mungkin ini ada beberapa temuan yang menyebabkan audit tersebut tidak memberikan opini. Itu adalah opini audit terkait dengan proses audit. Berikutnya kita akan masuk ke dalam sistem matika audit plan, pemeriksaan akutansi atau auditing. Jadi perencanaan audit apa saja. Audit plan dilakukan secara sistematis. Akuntan publik harus merencanakan auditnya sebelum proses audit dimulai. Dengan membuat apa yang disebut sebagai rencana audit atau audit plan. Dalam audit plan antara lain dicantumkan, kapan audit dimulai, berapa lama jangka waktu audit diperlukan, kapan laporan harus selesai, berapa orang audit staff yang ditugaskan. Jadi dalam audit plan ada empat faktor yang sangat menentukan dalam proses audit. Ini harus benar-benar direncanakan yaitu keempat faktor. Pertama, staffnya mau kapan, dimulainya kapan. Kemudian berapa lama waktu audit tersebut, dan kapan laporan itu bisa selesai. Yang terakhir, berapa orang yang akan ikut serta dalam tim audit. Nah jumlah tim audit ini tergantung dari size business dan complicated dari industri tersebut. Lalu bisa ditemukan berapa orang yang akan menjadi tim. Nah itu adalah empat faktor terkait dalam proses pelaksanaan, perencanaan, audit atau audit plan. Masalah-masalah yang diperkirakan akan dihadapi di bidang audit, akutansi atau accounting, perpajakan, dan lain-lain. Jadi masalahnya ada tiga, yang pertama auditing, kemudian accounting, perpajakan, dan masalah-masalah lain yang timbul pada saat terjadinya proses audit tersebut. Selain itu, di dalam audit plan, accounting publik harus menetapkan batas materialitasnya, dan memperhitungkan adanya resiko-resiko yang kemungkinan muncul terhadap proses audit. Itu adalah tiga poin penting terkait dengan audit plan atau perencanaan audit. Berikutnya, kita masuk ke auditing dan asersi manajemen. Asersi adalah representasi manajemen mengenai kewajaran laporan keuangan. Jadi asersi adalah representasi siapa yang direpresentasikan terhadap perusahaan. Yang kedua, audit standar board suatu badan yang dibentuk oleh AICPA untuk memformulasikan standar auditing dan interpretasinya mengplasifikan asersi laporan keuangan. Jadi asersi itu harus berdasarkan ASB, yaitu Auditing Standard Board, yang dibentuk oleh AICPA untuk memformulasikan standar audit tersebut. Nah, ini adalah penjelasan dari ASB tadi. ASB adalah the role of the accounting standard board was to issue accounting standard. Jadi ASB adalah salah satu peraturan yang dikeluarkan untuk membentuk standar-standar accounting. Statement on Audit Standard atau SAS, SAS, are issued by Auditing Standard Board. Jadi statement dari ASB, itu bentuk SAS atau SAS, itu dikeluarkan oleh ASB. The AICPA, Code of Professional Conduct, required an AICPA member who perform an audit to comply with standard promulgated by the ASB. Itu adalah salah satu penjelasan mengenai accounting standard board atau accounting standard yang dikeluarkan oleh AICPA yang menerbitkan mengenai ASB. Kita lanjutkan mengenai tadi proses auditing dan asersi manajemen ada beberapa poin. Ini poin pertama. Jadi asersi dari manajemen ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah existence atau occurrence. Apakah semua aset, penjelasannya, apakah semua aset, liabilitas, ekuitas yang tercampur dalam laporan posi keuangan atau neraca, betul-betul ada. Dan apakah semua transaksi yang dipresentasikan dalam laporan baru di komprensif, betul-betul terjadi. Nah ini mengindikasikan apakah memang tidak ada terjadi fraud di sana. Yang pertama, apakah memang tidak terjadi kamuflase atau manipulasi data. Jadi benar-benar harus dipastikan bahwa laporan yang akan diaudit harus existence atau occurrence. Memastikan semuanya tercatat antara fisik dengan laporan itu sama. Atau kita kenal sebagai three-way matching. Yang kedua adalah completeness. Apakah ada aset, liabilitas, dan ekuitas atau transaksi yang dihilangkan dari laporan keuangan. Jadi ini cukup kritis juga, apakah ada laporan-laporan yang tidak masuk ke dalam laporan keuangan. Mungkin adanya terkait indikasi-indikasi, adanya fraud, penyimpangan, atau mungkin terjadi penggelapan terhadap harta perusahaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Yang ketiga adalah rates and obligations. Apakah aset yang tercantum di laporan posisi keuangan, raca, dimiliki perusahaan, dan apakah liabilitas yang tercantum di posisi keuangan atau raca merupakan liabilitas perusahaan pertanggal laporan posisi keuangan. Jadi bukan hanya terjadinya manipulasi atau mungkin penggelapan, tetapi juga harus dipastikan bahwa terjadinya transaksi itu harus mencerminkan pencatatan pada saat yang hampir sama, tidak jauh dari proses transaksi tersebut. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat mengenai auditing dan asersi manajemen. Yang keempat adalah valuation atau allocation. Apakah aset, liabilitas, dan ekuitas dinilai dengan tepat sesuai dengan standar akutansi yang berlaku umum. Sekarang SAK, ITEP, atau IFRS. Dan apakah saldo-saldo sudah dialokasikan secara wajar antara laporan posisi keuangan, raca, dan laba rigi komprehensif. Misalnya asset cost versus depreciation expense. Jadi keempat adalah masalah valuasi dan alokasinya apakah sudah benar dan sesuai dengan standar akutansi yang berlaku. Sekarang itu adalah SAK, ITEP, dan IFRS. Nanti akan dijelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Kemudian yang kelima terkait dengan auditing dan asersi manajemen adalah Presentation and Disclosure. Apakah pengklasifikasi yang seperti current versus non-current, asset and liabilities, dan operating versus non-operating revenue, dan expense. Sudah direfleksikan secara tepat di dalam laporan keuangan dan apakah pengungkapan di dalam catatan atas laporan keuangan sudah memadai agar laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan. Tadi disebut mengenai window dressing, jadi di poin yang kelima ini memastikan bahwa laporan-laporan itu memang benar-benar dibuat sesuai dengan data, fakta, catatan-catatan yang ada. Tidak ada yang dihilangkan, tidak ada yang dimanipulasi, tidak ada yang disembunyikan, atau tidak ada yang tidak dicantumkan, karena ini akan berpengaruh terhadap performance perusahaan. Sekarang kita masuk, tadi adalah asersi manajemen. kita masuk, tadi adalah asersi manajemen. Terima kasih. selamat menikmati.